Yang sering banget nonton hospital playlist, pasti udah paham kita bakalan bikin apa hari ini. Ini adalah jajang myon nuklir, menu favoritnya Lee Ixun sama Kim Joon-wan waktu mereka lagi ngedate. So, kita bakalan riku kali ini dan ini bakalan gampang banget. So, let's rock the kitchen! Bahan-bahannya pastinya simple banget, gak pernah susah. Nah, disini udah aku siapin bawang bomba yang udah aku potong kotak-kotak dan juga bawang boti cincang. Aku adanya ini ya, seafood-seafoodan gitu, kalo kalian mau ganti pake daging sapi atau daging ayam boleh. Nuklirnya kita pake cabai rawit iris dan juga cabai bubuk. Selanjutnya aku ada garlic powder dan juga minyak wijen. Nah, ini adalah mie yang bakalan kita pake, jajang men. Udah ada jajang sosnya, jadi kita nanti tinggal tambah-tambahin aja topping di atasnya sebagai pelengkap. Pertama kita mau rebus dulu minyak. Kita tunggu sampe air mendidih, baru kita masukin minyak. Ini tujuannya biar nanti si minyak tuh gak lengket-lengket waktu diangkat. Jadi biar dia bisa mudah terpisahkan gitu. Oke, kalo udah sekiranya bisa diaduk, kita aduk dulu. Nah, ini kan udah hampir mateng tuh. Ini kita bisa langsung tutup dan matiin kompornya aja. Jadi nanti ditunggu sampe 5 menitan baru kita angkat. Selanjutnya disini kita tuang, kalo pake minyak wijen, minyaknya dikit aja. Kalo pake minyak goreng biasa bisa agak ditambah. Selanjutnya kita masukin dulu udang dan juga baso seafoodnya. Kalo adanya daging sapi, daging ayam juga boleh. Nah, selanjutnya kita baru tumis nih si bawang bombay sama bawang putihnya. Sampai bawang bombaynya layu. Karena kalo gak layu nanti dia agak gak enak gitu rasanya. Selanjutnya kita masukin pasta saus kecilai hitamnya atau jajang sauce. Kita aduk-aduk dulu. Simple banget kan, tinggal ditambahin air. Terus kita tambahin bawang putih bubuk aja. Ini tuh karena jajang sauce-nya udah ada kayak bumbunya dikit-dikit. Jadi kita gak perlu ngebumbuin banyak-banyak lagi gitu. Nah, nuklirnya disini gak akan aku semuain. Nanti bakalan aku kasih buat topping juga. Jadi aku sisain. Cabai bubuknya jangan terlalu banyak sih kalo saran aku. Karena nanti bakalan terlalu pahit. Jadi segitu aja udah cukup. Atau kalo kalian pengen yang lebih pedas lagi, itu bisa cabainya di blender atau di ulek. Oke, ini udah langsung kita bakalan prepare. Serving. Yeay! Ini udah tinggal dituang aja saus jajangnya. Terus aku mau kasih topping pake cabai rawit yang tadi aku iris sisanya. Belum aku masukin semua. Dan kita kasih mentimun. Biar kayak jajang mion pada umumnya. Nice! Gini aja. Dan ini udah jadi. Ini enak banget. Udah aku coba berkali-kali. Aku suka banget sama jajang men ini. Dan pastinya kita bisa kayak berada di film itu beneran. Berada di drama itu beneran. Atau kalian pengen ngedate bareng sama pacar pake menu ini juga boleh. Silahkan di-recook. Silahkan berandai-andai kayak Lee Ixun sama Kim Jun Wan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Nyalain lonceng notifikasi. Dan share video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Terima kasih banyak. See you!